Hai teman-teman, datang lagi channel Yeni di China. Hari ini kita mau membahas kehidupan China vs kehidupan Indonesia perbedaannya ya. Dan nanti aku dan suami juga menceritakan berapa biaya kehidupan kita setiap bulannya atau setiap tahunnya ya. Pertama-tama aku mau cerita kepada teman-teman ya, waktu aku masih di Indonesia, belum datang ke China sini, aku kira biaya hidup atau harga-harga barang Indonesia itu lebih murah daripada di China sini. Tapi sesudah aku datang ke China sini ya, ternyata barang-barang di China sini tuh murah banget dibandingkan di Indonesia. Biarpun aku hidup di desa, bukan hidup di Jakarta atau di kota besar, tapi barang-barang di China sini tuh emang murah banget dibandingkan barang-barang di Indonesia, teman-teman. Dan selama aku main YouTuber kan, banyak juga teman-teman yang dari kota-kota ya, yang komentar bilang banyak juga harga sayuran, harga daging itu emang lebih mahal daripada di China sini. Itu emang benar teman-teman, di barang-barang di China sini tuh emang murah-murah seperti sayuran kentang, telur. Seperti yang di sini, 1公斤多少钱? 1公斤 12块钱? Ya, seperti telur ya, 1 kilo itu 12块钱, kita hitung kurang lebih 24 ribuan gitu lah, 24 ribu atau 25 ribu, 1 kilo. Waktu aku baru pertama datang ke China sini itu cuma 6 yuan teman-teman, 1 kilo, 6 yuan. Itu baru 12 ribu rupiah ya, 1 kilo telur, murah banget kan teman-teman. Soalnya, biarpun aku hidup di China, di desanya teman-teman, tapi emang murah banget, banyak. Karena banyak banget yang memelihara ayam, banyak banget yang menanam sayuran. Jadi sekali mereka jual itu sangat murah. Tapi aku cuma nggak bandingkan kayak di Shanghai, Beijing, atau kota besar lainnya ya gitu ya. Aku nggak bandingkannya kayak gitu. Kalau gitu pasti di sana pasti mahal lah kota besar kan. Aku kan di Hebei, tapi di Hebei di Kota kami sini pun barang barang juga sangat. Bisa diketan lebih murah, bisa diketan lebih murah daripada di Indonesia di teman aku tinggal kayak gitu. Seperti工资,是吧? Ini di sini的工资,都会比你那边高. Terima kasih. Jadi, mereka 2,500 orang, itu lebih banyak. Kalau di Siabang, mereka 3,500 orang, atau lebih baik, 4,000 orang. Jadi, seperti itu? Ya, kalau soal gaji, biasanya kalau mereka yang kerja di kota, biasanya gaji yang jaga toko, jaga toko sembako, itu gajinya 6 juta sampai 8 juta. Karena kami kan di desa, jadi gaji mereka cuma 5 juta. Itu juga sangat tinggi kan, teman-teman. Dan orang-orang yang di desa kami sini ya, rata-rata warga yang di desa kami itu 2,000 orang ya, 2,000 orang penduduk. Mereka itu rata-rata tuh nggak bersawa lagi. Maksudnya tuh nggak tanam padi, atau tanam jagung, gandum, gitu ya. Tanah-tanah mereka itu semuanya disewakan keluar. Satu hektar tanah itu dikasih 800 yuan, dan negara juga kasih 800 yuan. Jadi, satu hektar tanah itu 1.600 yuan ya, yang sekitar 3.200.000 rupiah. Satu hektar tanah aja ya. Kenapa negara mau kasih uang juga, kasih 800 yuan? Karena di tempat kami sini ya, udah nggak bisa siram air lagi. Karena di China sini, di tempat aku sini kan jarang hujan. Jadi, mereka tanam jagung atau tanam gandum itu harus siram air. Airnya tuh dari bawah tanah. Air bawah tanah itu sebenarnya bisa diminum, tapi sekarang udah nggak boleh disiram air lagi. Soalnya air yang di bawah tanah itu sekarang udah berkurang. Dan ada juga sih orang yang siram airnya tuh pakai air sungai. Di tempat kami sini kan ada sungai, tapi airnya itu sangat kotor banget, sangat kumu banget. Sangat kotor banget gitu. Airnya tuh sangat bau. Ada juga mereka yang siram pakai air sungai itu, tanaman mereka tuh mati. Karena air itu sebenarnya sih ada racunnya. Jadi, sekarang tuh mereka nggak bisa siram air lagi ya. Nggak kayak di Indonesia kan, nggak usah siram air. Ada juga mungkin, karena kan di Indonesia kan juga sering hujan ya. Kalau di sini tuh jarang banget hujan. Apalagi kalau musim dingin, musim panas aja, jarang hujan banget. Papa, mama, mertua aku, mereka juga ada tanah. Tapi mereka juga nggak tanam jagung atau gandum ya. Kalau di sini sih nggak ada tanam padi. Orang-orang nggak tanam padi. Karena mertua aku kan mereka buka toko. Jadi, setiap tahun tanahnya tuh disewakan keluar. Dan mama, mama papa tuh ada tiga hektar tanah. Ya, bisa dikasih empat ribu yuan. Ya, sekitar lapan juta rupiah, teman-teman. Kayak gitu ya. Setiap tahunnya dikasih lapan juta rupiah. Dan di China sini juga... ...kwai di paket, krim paket itu sangat cepat banget. Siapa? Ytian... ...suih kuai desi ytian ha? Hmm... ...kintian... ...tunggu fahwubang. Mingtian... ...tunggu大概 jauh daulah. Hmm... ...tunggu fahwubang. Tunggu fahwubang. Hmm... Yang ekspres itu paling cepat. Dan yang normal, paket yang normal itu tiga hari sudah sampai. Aku di Indonesia nggak pernah beli barang di online. Jadi aku nggak tahu berapa lama biasanya kirim paket ya. Teman-teman boleh komen di bawah. Karena kan kita di Indonesia kan banyak pulau-pulau gitu ya. Jadi memang harus naik pesawat. Kalau di China sini, yang normal itu kan biasanya kan pakai mobil kirimnya. Kalau yang mau cepat kan pakai pesawat. Jadi teman-teman boleh komen di bawah. Kalau di Indonesia biasanya beli paket yang normal berapa hari atau yang cepat berapa hari. Aku pengen tahu. Soalnya beneran nggak pernah beli barang di online waktu di Indonesia. Udah datang ke China sini menikah. Dan harga buah-buahan teman-teman. Di China sini, buah apel, buah anggur, dan buah apa lagi. Pokoknya kayak buah naga gitu ya. Buah-buahan ini tuh sangat murah banget di tempat kami sini. Kalau di Indonesia pasti sangat mahal. Kadang di Indonesia juga banyak buah-buahan yang aku nggak pernah makan. Soalnya kan sangat mahal ya. Tapi sampai di China sini, ini tuh buah-buahan gai-gi, ini tuh sangat murah banget di tempat tempat. Lili最便宜的是多少钱? Lili? Lili? Um. Bebara-bara-bara. Buah-buahan buah-buah apir, anggur, apel, buah-buahan kayak gini disini tuh sangat murah banget. Dan buah-buahan sini tuh sangat bagus banget, sangat manis banget, sangat segar ya. Soalnya kalau buah apir gini kan mungkin di Indonesia tuh kayak ekspor punya gitu ya. Kalau disini tuh kita bisa langsung makan yang peti, langsung bisa makan peti dari pohonnya. Sangat segar banget, sangat manis tuh, sangat murah banget teman-teman. Di tempat kami sini tuh banyak yang tanam buah pil, jadi tuh emang murah banget. Dan buah anggur kayak gitu ya, kayak jeruk ini tuh pokoknya tuh emang sangat murah. Tapi seperti durian, itu sangat mahal kalau di China sini, teman-teman. Durian itu 一個,不到, muih 100块钱, maka不到. Jualan. Jualan, kami di sini, itu sangat mahal ya. Iya teman-teman paling murah ya durian itu Kalau gak ada 200 ribu rupiah gak sampai beli satu Minimal mau 200 ribu rupiah 200 lebih ribu rupiah baru bisa beli satu durian Kayak gitu teman-teman Kalau di tempat aku murah banget Wah 50 ribu 100 ribu udah bisa beli durian kayak gitu ya Ya kayak seafood di tempat kami itu sangat mahal Hmm像别的东西不是很 gai了 Hmm Just liu rupiah那种比较出名的东西是吧 都爱吃的还有海鲜 gai Iwain itu都是比较外 di lai de Doi Kalau我们这爱在海边的话呢 那个海鲜也很便宜 Dan sayuran waktu di musim dingin Kayak sekarang tuh lagi mahal Tapi gak mahal-mahhal banget gitu teman-teman Dia itu lebih mahal daripada musim panas Soalnya kalau musim dingin kan gak bisa menenam Seuran musim panas kayak gitu teman-teman Jadi itu dia lebih mahal kalau Seuran waktu di musim dingin belinya Dan sekarang kita mau membahas biaya hidup ya Kita hitung kayak gini aja Musim panas kan di China sini ada 3 bulan Musim dingin ada 3 bulan Kita hitung listrik dulu ya Kalau musim panas harga listrik itu sekitar 2 juta teman-teman 3 bulan ya 3 bulan 2 juta Kan sering buka AC ya soalnya Soalnya kan di China sini kalau musim panas tuh emang panas banget Kalau musim dingin tuh dingin banget gitu Jadi AC tuh emang harus dibuka Kadang malam-malam tuh emang buka AC juga ya Ini bisa dikatakan hampir setiap hari musim panasnya kami buka AC Jadi 3 bulan musim panas ini sekitar 2 juta Kalau musim semi atau musim gugur Itu kan kalau dihitung kan 3 bulan juga ya Jadi itu kita nggak hitung aja soalnya kan itu nggak usah pakai AC Musim semi juga nggak usah pakai pemanas ruangan Jadi cuma musim panas dan musim dingin aja Kalau musim dingin kita pakai penghangat ruangan itu harganya lebih mahal Itu harganya sekitar 4 juta rupiah 3 bulan ya 3 bulan 4 juta rupiah Harga penghangat ruangan dengan harga listriknya teman-teman Kayak gitu ya Kalau harga listrik musim panas musim dingin Semuanya aku dan suami yang keluar Biarpun kita tinggal bersama mertua ya Dan kalau harga soal makanan atau sayuran gitu ya Kami sebenarnya sih nggak hitung dengan telitinya ya Soalnya kalau harga sayuran Kadang suami yang kita yang beli Kadang mama yang beli Biarpun papa mama tuh nggak suka makan daging Tapi kadang mereka juga beli daging gitu ya Kebanyakan sih aku dan suami yang beli Soalnya kan aku dan suami kan makannya lebih banyak gitu ya Dan gimana ya Harga setiap bulannya Beli makanan, sayuran, aku dan suami itu kira-kira 3 juta 3 juta rupiah 3 juta rupiah ya Soalnya gimana ya teman-teman Aku dan suami itu sangat hemat juga ya Sangat irit juga Satu tahun pun baju, sepatu tuh jarang banget beli Seperti baju ini Ini tuh baju follower China aku yang kasih teman-teman Banyak banget baju-baju Baju aku yang pakai tuh kebanyakan tuh banyak follower Atau subscriber China aku yang kirimkan aku Mereka yang baju yang pernah mereka pakai Mereka juga kirim ke aku Dan suami aku satu tahun pun nggak beli satu baju Jarang banget dia beli baju apalagi aku gitu ya Jadi tuh setiap bulannya tuh kami tuh sangat hemat juga Tentunya kalau beli cemilan, makanan, sayuran, buat video, buat ini itu kan Teman-teman juga bisa lihat ya Jadi itu kita kirimkan satu bulan carryimkanannya ya Ya da el hormat Gira juta toast bir keem Iya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!